Selanjutnya kita akan membahas tentang UX roles. Jadi pembahasan kali ini kita fokus pada macam-macam pekerjaan di bidang UX yang tentunya punya peranan yang berbeda dan Anda harus memahami apa perbedaannya antara satu jenis pekerjaan UX dengan yang lain. Baik kita mulai dengan UX designer. Jadi apa itu UX designer? UX designer ini seri juga disebut sebagai interaction designer atau UI UX designer atau juga pernah disebut sebagai experience designer. Jadi UX designer ini melakukan semua pekerjaan. Istilah bahasa Inggrisnya adalah check of all trades. Jadi bahasa Jawanya adalah KB di Lakoni. Itulah UX designer. Jadi UX designer ini melakukan semuanya. 5 tahap design thinking process. Mulai dari empathize, ideation, sampai testing ya. Mereka melakukan ini semua. Walaupun mereka tidak benar-benar spesialis di bidang-bidang tersebut. Hanya pernah atau bisa ya. Bisa melakukan 5 fase itu. Mereka melakukan pembuatan prototype. Mereka melakukan usability testing. Mereka mengumpulkan data dari user. Biasanya UX designer yang all around ini sering dijumpai di perusahaan skala kecil. Sedangkan di perusahaan skala besar, biasanya UX designer bekerja sama dengan UX researcher dan visual designer. Jadi kalau skalanya kecil, ini adalah all around job. All around pekerjaan yang harus muasai semuanya. Yang dikerjakan atau yang dihasilkan oleh UX designer adalah semua deliverables. Pada yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. Jadi mulai dari laporan observation, journey map, persona, hingga pembuatan prototype. Ini adalah pekerjaan UX designer. Oke. Di mata kuliah ini Anda akan dajarkan semuanya. Jadi Anda diharapkan bisa menjadi seorang UX designer. Oke. Jadi mulai dari tahap empathize hingga testing Anda melakukan itu semua. Dan ini akan tercermin di projek UHS. Ya. Baik. Selanjutnya adalah product designer. Product designer ini sama seperti UX designer. Jack of all trades melakukan semuanya. Plus. Nah ada plusnya ini ya. Product designer juga memikirkan jangka panjang produk yang dikembangkan. Jadi product designer fokusnya pada produk yang dikembangkan beserta pengembangan produknya. Jadi ada roadmapnya. Jadi pekerjaan product designer selain mengerjakan lima fase tadi, dia juga membuat roadmap, peta jalan, pengembangan produk di masa mendatang. Oke. Biasanya bekerja sama dengan team marketing si product designer ini. Deliverable-nya apa? Sama seperti UX designer. Tetapi ditambah lagi dengan roadmap produk. Nah seperti apa model roadmap produk contohnya? Seperti yang Anda lihat di sini. Jadi harus ada rancangan jangka panjang. Ini kebetulan cuma bulan ya. Ada beberapa roadmap yang jauh kesat ke depan. Rancangannya jauh ya. Belakang, ke depan maksud saya. Dalam bentuk tahun ya. Tahun per 8 tahun, per 4 tahun. Seperti itu. Ini contoh model roadmap produk terlihat bahwa ada team marketing yang terlibat. Produk designer harus punya visi yang sejalan dengan visi perusahaan. Dan ini semua terpetakan di dalam roadmap. Baik. Selanjutnya adalah visual designer. Visual designer ini merupakan pekerjaan. Orang yang bekerja yang urusannya adalah menerjemahkan UX goals-nya. Tujuan UX-nya. Dalam bentuk desain UI. Dan ujung-ujungnya mereka yang membuatkan prototype. Jadi ini kalau Anda lihat dari design thinking process. Sisual designer lebih banyak terlibat di prototype. Pembuatan prototype. Deliverable-nya apa? Pixel perfect prototype. Artinya prototype high fidelity, low fidelity yang mereka concern banget terhadap skala kecil ya. Detail yang sangat kecil hingga pixel. Detailnya hingga pixel. Warna, tipografi, layout, dan seterusnya. Mereka concern terhadap itu. Dan mereka mampu membuat prototype yang interaktif. Bisa di klik, pindah alaman, dan seterusnya. Dan mereka membuat yang namanya visual style guides. Jadi warna apa yang dipakai. Kemudian tipografi apa yang digunakan. Dan seterusnya. Jadi ini yang menjadi panutan contoh. Agar desain menjadi konsisten di sepanjang alaman aplikasinya. Mereka juga membuat icon library. Jadi menurut membuat desain icon juga. Kemudian si visual designer ini juga bekerja sama dengan tim branding ya. Untuk membuat agar produknya itu sangat kuat. Mencerminkan branding yang ingin diusung. Oke, jadi visual designer mengurusi hal semacam ini. Biasanya visual designer juga sering cari disebut sebagai UI designer. Ataupun graphic designer. Mereka menguasai tools-tools prototyping seperti Adobe XD, Figma, Photoshop, Illustrator. Ada beberapa yang menguasai program 3D modeling dan selanjutnya. Oke. Jadi bisa dianggap visual designer adalah spesialis. Ya, karena mereka hanya spesialis untuk bagian prototyping. Berikutnya adalah UX researcher. UX researcher fokus pada metode riset untuk pengambilan data kuantitatif maupun kualitatif. Untuk apa? Untuk menggali kebutuhan user problematika yang mereka hadapi. UX researcher juga melakukan usability testing. Heuristic testing. Dan terlibat dengan user. Jadi mereka sangat berhubungan dengan user. Dan kalau Anda lihat dari designing process-nya, mereka terlibat mulai dari empathize, define, dan testing. Mereka tidak terlibat langsung di bagian perumusan ide dan prototype. Mereka tidak terlibat, tetapi mereka lebih terlibat bagaimana memahami user. Hasil temuan UX researcher akan dipresentasikan kepada tim dalam bentuk laporan yang sangat komprehensif. Oke. Seperti itu. Dan di bagian testing, mereka juga melakukan namanya usability testing. Oke. UX researcher adalah spesialis juga di UX roles. Sama seperti visual designer. Berikutnya adalah content strategis. Oke. Biasanya UI designer atau visual designer sering menggunakan lorem ipsum ya untuk mendesain kontennya, terutama text. Content strategis lebih memikirkan bagaimana konten itu bisa menarik, punya daya tarik, selain dari estetika UI-nya. Mereka bertanggung jawab menentukan judul halaman, nama-nama icon, kemudian nama-nama tombol, tampilan pesan error, isi artikel, isi email dan newsletter, dan sebagainya. Mereka bertanggung jawab berhadap kontennya. Dan yang pasti mereka bertanggung jawab atas konsistensi di semua aspek di seluruh halaman aplikasi atau website itu. Oke. Konten strategis bisa juga disebut UX writer atau copywriter. Dan mereka lebih banyak berkutat di prototipe, ya, di bagian prototipe. Mereka sangat erat berhubungan dengan visual designer. Oke. Jadi sekali lagi konten strategis merupakan salah satu spesialis di dunia UX. Selamat menikmati.